teman-teman video kali ini ingin menjelaskan tentang sensor gerak pada alarm central lock jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua adalah kalau teman-teman memasang remote atau alarm dan membeli satu set atau pasrah ke tukang alarm biasanya yang ada di dalam paket penjualan itu hanya modul kabel sirine dan lampu LED serta buku panduannya jadi ini belum bisa untuk 100% mengamankan mobil teman-teman dari tindak kejahatan karena apa ada satu part yang dijual terpisah yaitu adalah sensor gerak nah sensor gerak ini harus dibeli secara terpisah dan nanti disangkutkan ke soket pada modul ini tadi di dalam ini tadi ini udah ada anak soketnya khusus untuk alarm apa sensor gerak jadi kalau kita cuma pasang tanpa apa setelahnya sensor gerak mobil kita mau digoyang-goyang kayak apapun dia enggak akan berbunyi nah ini nanti kita coba untuk pasangkan sensor ini sensor gerak ini apakah akan bekerja dengan normal atau tidak kalau beli ini harganya Rp50.000 mau dipasangkan di dalam interior atau di luar di kap mesin boleh yang penting yang kira-kira kalau tindak kriminal itu gerakannya yang paling mendekati disitu yang sering diarah nah kebanyakan pasti di bagian kemudi Oke kita taruh ini dibawah dashboard pada bagian ini sudah saya konekkan dengan mobil sentraloknya nah kita komparasikan dulu ketika ini posisi terkunci kita goyang-goyang maka alarm enggak berfungsi dalam artian dia tidak menetek apapun nah coba kita konekkan terus pakai tripod jadi agak kesulitan eh kita konekkan tuh dia langsung alamnya berbunyi tuh kita ngomong aja dia langsung detek langsung berbunyi kita open kita tadi kan pukul-pukul nggak apa-apa ini kalau kalau enggak kekunci enggak hidup tapi kalau kita kunci coba tuh dia detek ini karena baru saya pasang di bawah kurang kurang peka ya kalau saya naikkan ke dashboard dia peka tuh tapi kekurangannya kalau pakai ini kalau dia enggak bisa membedakan itu gerakan orang mencerigakan atau hanya keluarga kita sendiri atau mungkin kalau ada petir itu sering berbunyi tuh coba kita sekali lagi nah dia langsung mendetek sinyal ada ketaran kalau rumnya bunyi sirina bunyi dan set hidup matinya cuma pakai unlock kalau unlock mau dikukul dia enggak papa coba kalau kita kunci kita kasih ketaran di sini nah ini untuk sensitifitasnya bisa diatur ada potensiunya ini coba kita atur coba nah jadi bisa di setel untuk low sampai baik untuk getarannya itu temen-temen alat ini bisa dibeli dengan harga Rp50.000 kita taruh di dalam dashboard nah ini untuk sensor geraknya coba sekali lagi nah ini karena udah saya kurangin pekanya kalau kita balik ke arah jarum jam dia pekanya akan tambah peka lagi nah gitu temen-temen sekian video kali ini semoga mencerahkan untuk semua jangan lupa untuk subscribe like share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati